Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga bersama rakyat bergembira dan juga tentu ada ibadat kurban yang dilaksanakan juga oleh Ismail Seterbenai yang mana kita akan menyaksikan seperti apa kurban daripada Baginda dan juga ahli kerabati raja tidak hanya Sultan tetapi juga ada Teramah Kota dan juga ada Prins Abdul Malik dan Prins Abdul Martin yang menyembelih sendiri kambing yang disunatkan oleh Rasulullah memang bisa kambing, juga bisa domba kerbau, sabi, ataupun punta seperti apa hal-hal menarik daripada event kerajaan ini saksikan sampai selesai di video kali ini reaksi daripada Apti Binyus sama-sama kita akan saksikan ya luar biasa sekali ya Masya Allah berkat daripada Idul Adha semoga kita mendapatkan berkat juga daripada event kerajaan Negara Bersalam ini yang kita sama-sama saksikan ya syiar Islam yang ditunjukkan oleh Negara Bersalam luar biasa daripada palesi dan juga legacy daripada Ismail Seterbenai dan juga diiringi oleh ahli kerabati raja salat Aydul Adha dan diteruskan dengan ibadat kurban langsung pada 10 Zulhijjah ya setelah Aydul Adha langsung karena kita ada juga hari Tashrik 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah ini penuh dengan keberkahan Insya Allah menyapa rakyat dan juga memberikan senyuman yang luar biasa ya senyuman manis daripada keberangkatan kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setidiraja Sahibul Karib Pengiran Anah Haji Idris Bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar Yang dipertua Adat Istiadat Negara Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin Bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman Menteri Halihual Ugama Selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam dan Menteri-Menteri Kabinet Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah Sembah Yang Sunat Adil Abaha diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim Bin Haji Besar Dan Juga Hewan Taman Yang Sebuah Allah Uyman Al-Aminah Allah Al-Kibbar Binti Al-Makum Pengiran Pemaja Allah Al-Kibbar Ini adalah istri atau permaisuri daripada Sultan Brunei dan anggota keluarga kerajaan lainnya yang menyebeli kurban di tempat-tempat khas di lokasi pertanian di Kampung Batan Lutus Mokin Kiu dan Kutong Jadi ada tempat-tempat tersebut kalau disetelahkan mesti lah tempat jagal tahun ini total 184 ekor sapi 184 ekor sapi dan 11 ekor kurban atau ekor domba 184 ekor sapi dan 11 ekor domba di Sembuli Datuk Seri Setia Dr. Haji Jabbar bin Maddain alias Maidin Timbalan Mufti Kerajaan ketika menyampaikan khutbah pertama antaralan mengingatkan umat Islam untuk segera mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga dalam perkara mentaati perintah Allah yang mewajibkan supaya kita orang Islam sentiasa menjaga kehalalan makanan kita minuman kita dan juga pendapatan kita tetapi sebahagian kita masih sahaja lebih mengutamakan kesedapan rasa makanan atau minuman berbanding kehalalannya sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas memerintahkan supaya kita hanya memakan makanan yang halal sahaja khutbah kedua pula mengingatkan mengenai penderitaan saudara-saudara Islam di Palestine mengambil kira situasi dan pertempuran yang berlaku di Gaza semakin meningkat dan rakyat mengalami kebuluran dan malapetaka maka bantuan kemanusiaan masih sangat diperlukan oleh itu marilah kita terus memberi sokongan bantuan dan sumbangan yang kita mampu melalui tabung kemanusiaan rakyat Palestine di Gaza mengselebihnya atau selalunya kompleks Masjid Jami Asyri yang menjadi langganan di negara Buenos Aires ada beberapa Masjid Jami begitu besar diantara Masjid Jami Asyri dan juga Masjid Omar Ali di Bandar Sri Begawan Keberangkatan kebawah dunia mahamulia dijunjung oleh penerusi-penerusi dan penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi majlis Baginda berkenan menyempurnakan penyembelihan tinatang korban Baginda sapi lembu kerbau bunta yang dibagi dari tujuh orang ini diikuti oleh Dulian Teramat Mulia Padukesri Penyirian Muda Mahkoda Penyirian Muda Mahkoda Penyirian Muda Mahkoda dari kerajaan Islam Bismillahirian Muda Mahkoda Selalu muncul dengan karakteristik Islam yang penuh dengan hikmah dan juga diiring oleh putra-putranya yang luar biasa dengan damah kota dengan dan tentu kita juga berharap Prince Abdul Wakil juga akan kembali memang usianya belum cukup dewasa kalau masih sekolah di event-event kerajaan kita nantikan InsyaAllah ketiga akan ada kita juga mengaksikan event kerajaan besar daripada majlis jamuan Aydul Adha open house di istana di istana di Masjutan Brunei sampai jumpa lagi jangan lupa like subscribe dan share di dunia selamat menikmati Assalamualaikum terima kasih